Intro Setelah 18 tahun terbentuknya, Kabupaten Labuan Selatan berdiri Akhirnya Polres Labuan Batu Selatan resmi berdiri di Tanah Santun berkata bijak bekarya Serta resmi melantik pejabat yang akan bertugas di Polres tersebut Terlihat penyambutan dan pelaksanaan peresmian Polres Labuan Batu Dari apel pelantikan, pemotongan pita dan penanda tanganan prasasti terlaksananya dengan sukses 180 personil disiapkan di Polres tersebut Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra Panjaitan Menyampaikan bahwa pelaksanaan peresmian dan pelantikan pejabat Polres Labuan Selatan telah terlaksanakan Selamat kepada pemerintahan Kabupaten Labuan Selatan Atas peresmian Polres baru ini Peresmian Polres baru ini atas keputusan Kapolri Yang telah melakukan kajian-kajian Untuk sementara, Polres Labuan Batu Selatan Dipimpin oleh Wakapolres Labuan Batu Selatan Kompol Bambang Gunarno, Huta Barat Yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Kota Pinang Labuan Batu Selatan Kompol Bambang Gunarno, Huta Barat Yang telah melakukan kajian dan pelantikan pejabat Untuk Polres Labuan Batu Selatan Tetapi dalam masyarakat Labuan Batu Selatan Saya selalu kapol dan mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Labuan Batu Selatan Dan masyarakat atas perhubungan Polres sebelum ini Tentu ini berdasarkan keputusan dari Bapak Kapolri Yang telah melakukan kajian Tentu memang sebuah menarik arahan saya Dan saya melakukan kajian Di pecah keputusan Bahwa perkembangannya Organisasi Kompol Bambang Gunarno Sesuai ini benar-benar Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara Saya mengatakan Pembolon melaporkan Terima kasih telah menonton!